Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi bikin agar-agar labu kuning rasanya enak dan seger dimakan saat dingin-dingin lebih enak lagi ya cocok banget buat cemilan keluarga di rumah atau untuk isian snack box cara buatnya gampang banget ini cuma diaduk-aduk aja udah jadi mau tau prosesnya gimana yuk saksikan video ini sampai selesai tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe jangan lupa dibantu subscribe dulu ya dan ditekan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap kali aku update video terima kasih oke langsung aja ke bahan yang digunakan bahan utamanya labu kuning sebanyak 200 gram berat setelah dikukus ya kebetulan aku punya yang sudah diprozen dipreser ya jadi aku pakai ini aja disimpan dengan cara begini awet banget kalian bisa praktekan di rumah barangkali ini bermanfaat ya selanjutnya panaskan kukusan masukkan semua labu kuning ini nggak aku cuci lagi ya langsung dikukus karena sebelum disimpan udah aku cuci dan dikeringkan masak selama 20 menit atau sampai labu kuning matang nah ini dia udah 20 menit udah mateng selanjutnya angkat tunggu hingga agak dingin lalu sisihkan terlebih dahulu kemudian siapkan panci masak di api kompor masukkan sebanyak 900 ml air tambahkan juga satu bungkus agar-agar tanpa warna lalu aduk-aduk sebentar tambahkan gula pasir sebanyak 120 gram atau sebanyak 7 sendok makan aduk-aduk sampai gulanya larut dan tercampur dengan agar sambil menunggu gula larut siapkan labu kuning yang tadi udah dikukus ini kita buang dulu kulit kerasnya pastikan tangan sebelumnya sudah dicuci bersih ya kalau sudah selesai haluskan menggunakan blender jika ingin tekstur labu kuningnya lebih halus banget tapi ini aku nggak pakai blender ya cuma dihancurkan aja menggunakan sendok atau bisa juga pakai bawahan gelas aduk-aduk lagi sampai gula dan agarnya benar-benar larut setelah larut masukkan labu kuning yang tadi sudah kita haluskan kemudian aduk-aduk masak selama lebih kurang 2 menit menggunakan api sedang setelah 2 menit tambahkan santan instan sebanyak satu bungkus ini aku menggunakan yang berat 65 mili ya ukurannya jika menggunakan kelapa gunakan kelapa yang sudah tua ya sebanyak setengahnya aja agar aromanya harum dan enak aku tambahkan daun pandan sebanyak satu lembar ini kita aduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah dan kita tunggu sampai benar-benar mendidih ya oke ini dia sudah mendidih selanjutnya kita buang terlebih dahulu daun pandan matikan api kompor sambil diaduk-aduk dan tunggu sampai uap panasnya hilang baru dimasukkan ke dalam wadah ya oke ini dia sudah dingin selanjutnya kita tuangkan ke dalam wadah yang sudah disediakan jadi misal ingin tekstur labunya halus banget memang harus di blender ya atau jika ingin manual dihancurkan lebih lama lagi menggunakan sendok atau gelas ini saya sengaja memang tidak di blender karena lebih suka tekstur labunya lebih kerasa balik lagi sesuai selera ya jika terdapat gelembung udara seperti ini aduk atau tusuk menggunakan tusukan gigi supaya gelembung udaranya keluar jadi hasilnya lebih cantik saat agar labu kuningnya sudah beku ya oke ini dia hasilnya sudah tidak ada gelembung lagi selanjutnya kita tunggu agak dingin lalu kita masukkan ke dalam kulkas nah ini dia hasil labu kuningnya yang sudah beku baru aja dikeluarkan dari kulkas sebelum dikeluarkan dari cetakan jangan lupa wadah cetakannya kita tarik-tarik begini ya supaya renggang dan agar-agar labu kuningnya mudah untuk dikeluarkan dan tidak hancur ya oke ini dia hasilnya cantik banget ini tuh rasanya enak seger apalagi dimakan saat dingin-dingin ya cara buatnya sangat mudah dan gampang banget bahan-bahannya juga sederhana kalian wajib cobain ya lebih enak lagi jika saat dimakan kita beri taburan susu cair diatasnya dijamin anak-anak hingga orang dewasa pada suka demikian resep dari saya semoga bermanfaat ya silahkan teman-teman untuk mencoba di rumah sampai jumpa di video-video saya selanjutnya bantu subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati